Seorang pria bernama Musidin, warga kampung Cibungur, desa Sukadamai, kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, ditemukan tewas mengambang oleh tim sargabungan di sungai Cibelengar. Diduga Musidin tewas akibat terpleset dan terseret arus sungai pada Sabtu kemarin. Menurut keterangan saksi mata, saat itu Musidin sedang mencari sampah di bantaran sungai Cibungur dan terpleset. Karena arus sungai yang cukup deras, Musidin pun terseret arus sungai. Setelah dilakukan pencarian selama dua hari, akhirnya korban ditemukan tewas mengambang. Evakuasi pun cukup sulit karena jasad korban tertutup sampah. Jenazah langsung dibawa oleh tim sargabungan ke rumah duka. Dia sedang mencari perangsokan di pinggir Kali Cibelengar, dia katanya terpleset. Sehingga korban ini langsung jatuh dan kebetulan kali ini airnya penuh banjir. Sehingga mungkin terbawa arus. Tadi kita menurunkan enam orang rescuer secara bergantian. Tadi sempat kita tarik karena dilakukan pembendungan di sebelah bulu. Ditakutkan pembendungan tidak kuat, malah menjadi patah untuk rescuer. Ketika kita tarik, mungkin karena sampah sudah kita angkut sebagian, sehingga si korban itu bisa muncul ke permukaan. Kedatangan jenazah disambut isak tangis keluarga. Sementara itu pihak keluarga menolak untuk diotopsi. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.